oke kita ketemu lagi untuk part yang kedua terkait dengan farmakoterapi BPH tadi kita sudah menjelaskan tentang pathogenesis dan clinical filings dari BPH jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ada hormonal, alteration, perubahan hormonal inflamasi dan juga metabolisme oke selain itu ternyata juga ada obat-obat yang dapat memperberat memperberat simptom obstruktif tadi obstruktif avoiding symptoms pada pasien BPH terutama obat-obatan yang androgen jadi kelas farmakologinya itu androgen seperti testosteron karena dia dapat menstimulasi pembesaran prostat tadi kan ya, testosteron kemudian nanti kalau ada 5 alfa reduktase maka dia juga menjadi DHT di hidrotestosteron nanti DHT akan menstimulasi growth factor tadi nah yang kedua kelas farmakologi obatnya adalah alfa adenagic agonis contohnya itu adalah obat-obat dekongestan seperti venilefrin sedo ephedrine nah itu dapat menstimulasi kontraksi prostat dan juga kandung kemih atau telosnya berarti ini lebih bersifat dinamik ya kemudian antikolinergik antikolinergik contohnya adalah antistamin gitu ya venotiazin TCA trisipulantidepresan dan antiparkinson gitu nah ini mereka ternyata dapat memblok kontraksi otot the bladder otot otot bladder kandung kemih sehingga dapat mempengaruhi pengosongan bladder jadi kan dia gak bisa berkontraksi kalau dia gak bisa berkontraksi nanti pengosongan bladder nya juga akan akan dipengaruhi kemudian yang berikutnya adalah obat-obatan diuretik tiazid ataupun diuretik luk gitu dapat menyebabkan poliuria yang memperberat simptom BPH ini jadi harus kalau pada pasien BPH berarti obat-obatan ini harus benar-benar diperhatikan karena memperberat simptomnya oke nah clinical presentation atau manifestasi klinis dari pasien BPH tadi kan udah ya jadi ada obstruktif dan juga ada yang dinamik atau disini disebut irritative sign dan lain sebagainya ini untuk lebih jelasnya tadi senin simptomnya biasanya dia diawali diawali dengan mungkin apa keinginan urinasi gitu ya dari keinginan berkemih gitu keinginan berkemih tetapi ketika sudah mau berkemih tidak keluar kemudian penurunan kekuatan pancaran urin kemudian berkemihnya itu sakit jadi harus mengejen supaya bisa keluar pengosongan kandung kemihnya menjadi tidak sempurna gitu ya dan berkemihnya bisa lebih banyak berkemih pada malam hari jadi ada inkontinensia inkontinensia itu dia sulit untuk menahan bawang air kecilnya jadi juga dapat menjadi salah satu simptom dari BPH sedangkan sign-nya mungkin dari enlarged pembesaran prostat nah pembesaran prostat ini bisa diketahui dengan menggunakan digital rectal exam atau DRA kemudian ini untuk melihat apakah ada modul prostatnya apakah ini juga bisa memberikan pembeda antara cancer prostat atau juga BPH jadi nanti untuk membedakannya bisa dengan DRA nah kemudian apa namanya bisa juga mengecek sphincter dan lain sebagainya itu untuk sign-nya kemudian kita bisa lihat dari laboratori tesnya laboratori tes yang paling banyak digunakan adalah serum PSA serum PSA ini jadi kombinasi antara pemeriksaan serum PSA dan DRA ini bisa kita gunakan untuk membandingkan BPH dengan prostat cancer jadi apakah pembesaran prostat ini karena BPH atau karena prostat cancer PSA ini kan sebenarnya dia penanda bahwa terjadi pembesaran prostat kalau dia lebih dari nilai PSA lebih dari 1,5 nanogram per militer ini berarti setara dengan pembesaran prostat sebesar 30 gram kemudian laboratoritas yang lainnya adalah urinalisis kita analisis urinnya untuk melihat apakah ada infeksi apakah ada hematuria selain itu kita juga bisa mengecek plasma bunnya blood orion nitrogen dan serum creatinine untuk melihat apakah obstruksi bladernya ini sudah kronik sudah lama karena kalau misalkan obstruksi bladernya sudah lama maka bisa menyebabkan ketidakmampuan blader untuk untuk dikosongkan pengosongan blader itu tidak terjadi dan ini bisa menyebabkan gagal ninjal atau renal dysfunction tes berikutnya ada banyak ya tesnya kita bisa lihat post-void residual urine volume dan lain sebagainya nanti kita bisa baca disini nah ini tadi sign-nya jadi ada pembesaran prostat kemudian ada apa untuk tanda-tandanya ya distensi dari kandung umu kemih dan lain sebagainya nah ini kalau kita lihat dari American Urological Association mereka itu membedakan stase keparahan BPA itu menjadi tiga mild, moderate, dan severe nah skornya kalau mild itu 7 moderate itu 8-19 dan severe itu lebih dari 20 nah tandanya apa kalau mild pembesaran prostat pada pemeriksaan BRE kemudian laju urinary flow-nya itu kurang dari 10 ml per second dan untuk yang moderate sama dengan yang mild tetapi ditambah dengan PBR post-void urine volume-nya lebih dari 50 ml dan ada simptom-simptom iritatif jadi ada iritasi gitu ya berarti ada proses simptomasi disitu nah kalau yang severe ini sama dengan mild dan moderate ditambah dengan satu atau lebih komplikasi dari BPH jadi komplikasi BPH tadi apa aja komplikasinya bisa apa upper dan lower urinary tract infection urosepsis urinary incontinensia refractory urinary retention renal failure jadi gagal ginjal juga bisa batu batu kandung kemi dan lain sebagainya ini adalah bentuk dari komplikasi BPH nah yang severe itu ada komplikasinya muncul komplikasinya nah kalau laboratory tesnya pakai PSA PSA itu prostat spesifik antigen prostat spesifik antigen tadi sudah dijelaskan bahwa kalau dia lebih dari 1,5 berarti pembesaran prostatnya setara dengan 30 gram atau lebih ya plastik tesnya DRE tadi kemudian urinary flow rate kemudian PBR kemudian PBR post void residual ya post void residual kemudian urinalisis prostat needle biopsy jadi di biopsi prostatnya dan juga PSE ini bisa nah kalau misalkan dia sudah PSE-nya PSE-nya itu lebih normalnya kan 4 nanogram per mililiter atau 4 mikrogram per liter nah kalau PSE-nya lebih dari 1,5 tadi berarti setara dengan 30 gram berarti sudah terjadi pembengkakan prostat nah tapi kan ini mirip dengan kanker juga ya maka perlu di cek di cek lah nah apa namanya yang lainnya PBE-nya seperti apa urinary flow rate-nya seperti apa itu nanti di cek oke setelah terdiagnosa BPH maka kita bisa melakukan treatment treatment-nya apa yang pertama goals dari treatment itu tentu yang pertama adalah untuk mengurangi atau menghilangkan symptoms kejalannya kemudian untuk kita mencegah supaya tidak terjadi komplikasi gitu nah dan yang terakhir adalah kita mencegah atau menghindari menghindari surgery pembedahan jadi ini adalah goals dari treatment yang kita lakukan ini untuk manajemen terapinya itu bisa dibagi menjadi tiga ada watchful waiting drug therapy dan surgical integration nah ini semua tergantung pada keparahan tingkat keparahannya yang pertama watchful waiting watchful waiting ini sesuai untuk pasien yang mild pasien yang mild itu apa tadi pasien yang dia ada pembesaran prostat ada pembesaran DRE kemudian urinary flow ratenya itu kurang dari 10 militer per second maka dengan itu dia bisa diberikan manajemen terapi berupa watchful waiting watchful waiting ini apa watchful waiting ini adalah pasiennya itu akan diperiksa kembali setelah 6 sampai 12 bulan kita beri edukasi terkait dengan perubahan gaya hidup misalkan perubahan gaya hidup ini apa perubahan gaya hidup ini adalah kita mengedukasinya terkait dengan fluid restriction sebelum tidur jadi dia jangan minum banyak-banyak sebelum tidur kemudian harus menghindari kafein alkohol kemudian lebih sering mengosongkan bladder artinya lebih sering berkemi dan menghindari obat-obat yang dapat mempergerat gejala-gejala BPH ini adalah watchful waiting jadi lebih pada edukasi dulu edukasi kemudian dia melakukan perubahan gaya hidup dan dilihat lagi nanti 6 sampai 12 bulan seperti apa jadi watchful waiting ini sesuai untuk pasien yang mild kita lihat disini ini adalah algoritmanya algoritma BPH kalau simptom berarti kita watchful waiting kemudian kalau yang moderate sampai ke severe tetapi tidak ada komplikasi jadi moderate kalau prostatnya kurang dari 30 gram jadi dia ada simptom-simptom moderate tadi dan prostatnya kurang dari 30 gram maka bisa diberikan alpha adrenergic antomenis alpha adrenergic antomenis atau bisa kita berikan kalau dia punya gejala-gejala iritatif maka bisa ditambahkan dengan antikolinergic again jadi antikolinergic agent seperti anti-histamine dan sebagainya plus alpha 1 adrenergic antomenis kemudian kalau prostatnya kurang dari 30 gram juga tapi pasien punya disfungsi ereksi maka ditambahkan dengan tadalafil atau tadalafil ditambah dengan alpha 1 adrenergic antomenis jadi kombinasi tadalafil dan juga alpha 1 adrenergic antomenis tadalafil ini adalah untuk mengatasi disfungsi ereksinya kemudian kalau pasiennya moderate tapi prostatnya lebih dari 30 gram maka kita berikan 5 alpha reduktase inhibitor atau kombinasi 5 alpha reduktase inhibitor dengan alpha 1 adrenergic antagonis jadi alpha 1 adrenergic antagonis ini kan lebih pada bentuk tonus dari sel otokolos dari bladder dan juga prostatnya itu tadi nah sekarang kalau dia severe parah severe maka dia punya komplikasi maka itu surgery biasanya kita biasanya akan direkomendasikan untuk dilakukan surgery tapi kalau severe mungkin komplikasinya belum ada maka bisa diberikan pengobatan dulu jadi ada 2 pilihan 4 2 pilihan terapi surgery ataupun pengobatan dengan kombinasi 5 alpha reduktase inhibitor dan juga alpha 1 adrenergic antagonis kemudian kalau pasiennya punya irritative voiding symptoms maka ditambahkan dengan antikolinergic kalau misalkan dia punya disfungsi ereksi maka tambahkan dengan tadalafil jadi lebih gampang sebenarnya asalkan kita tahu kondisinya nah ini sama BPH watch for weighting moderate kalau dengan disfungsi ereksi berarti ditambahkan dengan tadalafil tadi kalau misalkan dia prostatnya kecil aja kurang dari 30 gram dan PSA juga rendah maka cukup 1 tunggal aja alpha 1 adrenergic kalau dia prostatnya lebih dari 30 miligram maka bisa ditambahkan dengan 5 alpha reduktase inhibitor atau kombinasi 5 alpha reduktase inhibitor dan alpha 1 adrenergic ketogonis kalau ada iritatif boiding symptoms makanya bisa ditambahkan dengan hati kolindergic nah ini treatmentnya treatment dari ini kategorinya adalah untuk mengurangi faktor-faktor dinamik tadi maka kita memberikan alpha 1 adrenergic reseptor blockers atau reseptor antagonis nah tujuannya adalah untuk memblok reseptor alpha 1 adrenergic yang ada pada jaringan stromal prostat contohnya yang zozin 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 prazozin alfuzosin terazosin doxazosin ini adalah golongan alpha 1 adrenergic antagonis bisa juga alpha 1 A reseptor antagonis ini contohnya adalah thamsulozin dan juga silodozin jadi dia lebih spesifik pada alpha 1 A terus berikutnya adalah tadalafil tadalafil ini untuk disfungsi ereksi ini karena dia bisa menyebabkan relaksasi prostat bladder dan juga oretra sehingga dapat digunakan untuk disfungsi ereksi nah kemudian untuk mengurangi faktor statik maka diberikan 5 alfa reduktase inhibitor karena kalau statik tadi kan karena ada pembesaran prostat pembesaran prostat itu bisa diakibatkan adanya perubahan testosteron menjadi DHT dimana DHT ini nanti akan menjadi faktor pertumbuhan untuk sel-sel pada kelenjar prostat sehingga diberikan 5 alfa reduktase inhibitor untuk menghambat perubahan testosteron menjadi 5 DHT contohnya adalah minasterid kemudian bisa juga dengan cara memblok DHT langsung jadi DHT di blok pada reseptornya contohnya adalah dutasterid dan juga bikalutamid kemudian bisa memblok pada pituitari supaya pituitari tidak mengeluarkan luteinizing hormon sehingga kalau luteinizing hormonnya tidak dikeluarkan maka kerenjannya tidak bisa berkesin dengan baik contohnya adalah pituitari kemudian sama ini memblok pituitari juga supaya tidak mengeluarkan LH dan juga memblok reseptor endogen jadi dual function contohnya adalah bosrelin dan juga megastrolasta oke nah yang lainnya adalah relaksasi untuk otot destrusor pada bladder contohnya adalah tolterodin oksibutinin trospium solifenazine derifenazine dan lain sebagainya oke nah ini dulu untuk part yang kedua nanti kita akan lanjutkan pada part selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih